Pertama sih seneng, seneng karena teman-teman waktu sudah bisa meliput lagi, artinya kan sebetulnya harusnya mengurangi pekerjaan dari teman-teman di biro pers. Tapi ternyata saya dengar juga teman-teman tetap meminta juga ada live streaming karena sudah kebiasaan mungkin ya, dan juga memang kita kan terbatas saat ini hanya baru 5 orang, 5 atau 6 orang lah. Dan itu pun kita syaratnya pertama vaksinasi lengkap, dosis lengkap, kemudian juga yang akan masuk itu sudah PCR. Walaupun sudah, kita ketahui sudah PPKM level 1, ya tetap lah jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan, gunakan masker, tetap berdisiplin. Oke ini rasanya seperti sidang pertama setelah dilantik sebagai menteri, ya kita sudah sekian, rasanya sudah sekian tahun gak ketemu dengan anggota kabinet lainnya, jadi surprise betul rasa dan rasa kangennya, atau mungkin dari pertama kali ini kayak apa nih sidang kabinet ini, jadi kayaknya seperti sidang pertama setelah dilantik sebagai menteri. Pasti, sebelumnya kalau biasanya habis sidang kabinet yang zoom, kita tenang-tenang, dan sekarang kalau ini habis sidang kabinet nanti pasti akan, wah ini akan ada pertanyaan apa dengan wartawan, jadi kita harus siap-siap.